Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman dimanapun anda berada Kali ini saya ingin sharing atau membagi Mengenai materi program Apple Logic Controller Atau disingkat dengan PLC Kali ini PLC nya adalah tipe Mitsubishi atau Compatible ya Dan kita menggunakan Software atau perangkat lunaknya Adalah GX Developer untuk membuat Blender Diagramnya Tetapi tidak hanya itu Kita juga ingin membuat suatu Perangkat pendukungnya Yang kita sebut dengan Human Machine Interface Atau HMI Dimana Kita ingin menghubungkan PLC tersebut Dengan tampilan Tampilan tersebut akan kita buat Dengan menggunakan perangkat lunak Dari GT Designer Perangkat tersebut akan kita buat Bisa dikerjakan salah satunya terlebih dahulu ya Artinya kita bisa menggunakan Cara Mendesain terlebih dahulu dengan GT Designer Lalu baru kita membuat Lalu baru kita membuat ladernya dengan GX Developer Atau kebalikannya kita menggunakan GX Developer terlebih dahulu untuk membuat ladder Dan kemudian barulah kita buat Tampilannya atau grafik teaser interface nya Menggunakan GT Designer Pada video kali ini Pada video kali ini Saya fokus kepada Memanfaatkan ladder terlebih dahulu Atau membuat diagram ladder terlebih dahulu dengan GX Developer Lalu kemudian setelah selesai Barulah kita membuat Tampilan dengan HMI Menggunakan GP Designer Nah untuk kasus kali ini Kita akan mengambil tema Mengenai Auto Car Wash Auto Car Wash Yaitu Suatu tempat Pencucian mobil Tetapi sistemnya otomatis Bagaimana caranya Ceritanya Atau prinsip kerjanya adalah Jika ada mobil data Sebelumnya tentunya Pemilik usaha ini Menekan tombol start Nah dengan penekanan tombol start tersebut Mengakibatkan bahwa Mesin siap untuk dipakai Lalu kemudian Apa yang ada di dalam ruangan tersebut Itu sudah dikendalikan secara otomatis dengan PS Dan bagaimana untuk mengaktifkannya Kita menggunakan 3 buah sensor Ada 3 buah sensor Berwarna merah disini Sensor 1 Sensor 2 Dan sensor 3 Untuk sensor 1 Itu mengakibatkan Brusher Atau Kelat penikat Dari kendaraan Aktif Saat sensor Dilewati oleh kendaraan Dia akan aktif Dan meskipun Sudah tidak dilewati kendaraan Pun Brusher akan tetap aktif Sampai Dengan kendaraan Menuju ke Atau mengenai sensor kedua Sensor 2 Mengakibatkan Brusher off Sementara sprinkler Atau penyemprot air Menyala Meskipun Mobil juga sudah Melewati sensor Bukan berarti Sprinklernya berhenti Tetapi Masih terus menyala Sampai dengan mobil Mengenai sensor ketiga Dimana mengakibatkan Sprinkler tersebut Akan off Atau mati Dan Suatu pencucian Atau sistem pencuciannya Sudah selesai Nah kurang lebih Seperti itu Kita akan buat Ladder diagramnya Atau kita Buat lebih dahulu Ladder diagramnya Dan kita menggunakan GX developer Saya sudah siapkan Seperti ini Teman-teman bisa lihat Bahwa Disini Ada X0 X0 ini adalah Tombol start Nah kemudian Disini dihubungkan Dengan Normally close contact Dengan label M1 X0 adalah start M1 adalah Suatu Aktifator Yang nantinya Akan dikendalikan Jika Sensor terakhir Sudah Dikenai Nah Pada saat Pertama kali start Dia akan mengaktifkan Mesin Kita menggunakan M0 Sebagai holdingnya Atau Penguncinya Apabila M0 ini aktif Dia akan mengaktifkan Semua sistem Yang ada Dan Kemudian Jika sensor 2 Menyala Disini Kita Buat Maaf Sensor 1 Menyala Disini kita Buat Namanya X2 Akan mengakibatkan Y0 aktif Y0 adalah Browser Disini Browser Alamat Y0 Akan digunakan Sebagai Pengunci Artinya Meskipun Sensornya Hanya menyala Sekejap Tetapi Browser Akan tetap Diminta Untuk Aktif Maka kita Letakkan secara Paralel Kemudian Jika Jika Pendaraan Mengenai Sensor Kedua Yaitu X3 Maka Yang dilakukan Adalah Mematikan Sistem Yang ada Di Y0 Jadi Jadi kita Kita bisa Lihat Disini X3 Pada Saat aktif Akan Menonaktifkan Browser Sementara X3 Sendiri Juga akan Menjalankan Semprotan Atau Sprinkler Dan Seperti Halnya Sensor Yang tadi Kita Buat Sistemnya Latch Atau Kita Cell Holding Agar Sensor Yang tadinya Hanya Mungkin Sekejap Saja Berfungsi Jika Dilewati Mobil Tetap Akan Menyalakan Sprinkler Nah Ini Akan Berlangsung Sampai Sensor Terakhir Yaitu Sensor Ketiga Dimana Disini Kita Beri Nama X4 Aktif X4 Aktif Akan Menyalakan M1 Dimana M1 Akan Mematikan Sinyal Utama Dari Aktifator Mesinnya M0 Akan Nonaktif Sementara X4 Juga Menyalakan Menonaktifkan Dari Output Berupa Sprinkler Nah Kalau kita Ingin Tahu Kita Tunggu Untuk Melakukan Compiling Dan Kita Bisa Melakukan Simulasi Untuk Mencoba Apakah Sudah Sesuai Dengan Fungsinya Nah Ini Sudah Menyala Run Warnanya Guning Lalu Kemudian Kita Tekan Saja Alt 1 Untuk Vx Developer Device Test Sudah Menyala Disini Apabila Kita Menekan Alt 1 Atau Kita Bisa Masuk Ke Sistem Di Sistem Kita Bisa Debug Dan Device Test Sama Atau Alt 1 Nah Disini Kita Ingin Menyalakan Contoh X0 X0 Ada Tombol Start Kita Nyalakan Force On Kita Bisa Lihat Bahwa Mesinnya Ini Artif Artinya Semua Yang Disini Kita Buat Hold Artinya Siap Menerima Sensor Jika Tidak Ada Tombol Start Atau Tombol Start Di Non Aktif Di Force Off Meskipun Demikian Kita Akan Melihat Bahwa M0 Masih Akan Tetap Nyalakan Lalu Kemudian Kita Akan Menunggu Apakah Sensor Bisa Menerima Objek Atau Mendeteksi Objek Kita Lihat Sensor Kita Beri Nama X2 Kita Force On Nah Terlihat Bahwa Y0 Atau Output Berupa Browser Ikut Menyalak Kita Matikan Sensor 2 Karena Mobil Pada Saat Berjalan Tentunya Hanya Beberapa Waktu Saja Mengenai Sensor Tetap Browsernya Active Atau Y0 Active X3 X3 Kita For On Mengakibatkan Sprinkler Yang Menyala Tetapi Browser Di Non Aktifkan Dan Seperti Hanya Tadi Sensor Juga Hanya Aktif Sekejap Saja Sesuai Dengan Kendaraan Yang Lewat Terbukti Masih Akan Menyala Sprinklernya Sampai Terakhir Yaitu X4 X4 Adalah Sensor Terakhir Dimana Akan Mematikan Semua Sistem Ya Seperti Artinya Sistem Ini Sudah Sesuai Kalau Sistem Ini Sudah Sesuai Barulah Kita Mengarah Kepada GD Designer Kepada 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 Kepada